Amanda Manopo menceritakan tentang kehidupan pribadinya yang tidak pernah diungkap ke publik Sambil berusaha menahan tangis kekasih Billy Saputra itu mengatakan Bahwa selama ini dirinya tidak pernah punya teman bercerita termasuk orang tuanya Dalam video di akun instagram at wasila 616 Amanda Kastik, Amanda kepada psikolog Poppy Amalia mengaku sudah merasa kesepian sejak dirinya masih kecil Hal tersebut terjadi karena memang Amanda selalu merasa dirinya sendiri Dan mengaku berbeda prinsip dengan orang tua Kesedihan itu sudah lama sekali dipendam Amanda Soalnya ia tidak mau kehidupan pribadinya terungkap Namun nampaknya Amanda benar-benar tidak kuasa membendungnya lagi Dan menumpahkan segalanya kepada Poppy Amanda menjelaskan bahwa sejak kecil ia sudah memiliki prinsip yang berbeda dengan kedua orang tuanya Namun tidak diketahui prinsip seperti apa yang dimaksud oleh Amanda Yang pasti hal tersebut berdampak kurang baik pada dirinya Dan Amanda pun merasa kesepian Aku beda prinsip memang karena sama keluarga Karena aku kan lebih banyak di dunia entertain Aku jarang komunikasi Kita gak pernah sharing ya sama mama papa Sharing gini gak pernah sama sekali Jelas Amanda Dikenal sebagai sosok yang selalu ceria saat berada di depan publik Siapa sangka bahwa ternyata selama ini Amanda merasa sangat kesepian Padahal kesepian merupakan hal yang paling ia takutkan di dunia ini Gak ada teman cerita Yang paling aku takutin di dunia ini adalah kesepian Dan tanpa aku sadari aku sudah ngalamin itu Aku pernah mengalami masa-masa terpuruk Di masa aduh gila gue gak punya siapa-siapa Padahal sebenarnya aku punya teman Ada keluarga ada sahabat ada Tapi gak ada yang bisa mengerti Kalau kita curhat belum tentu Sambung Amanda Meski berbeda prinsip Amanda mengaku bahwa Ia masih berhubungan baik dengan keluarganya Mereka masih sering mengobrol seperti biasa Namun yang dibahas bukan sesuatu yang mendalam Ngobrol ya tapi sebatas ngobrol aja Deket tapi ya beda prinsip ya Namanya orang tua pasti pengen yang terbaik untuk anaknya Terkadang dia mau ngasih yang terbaik Tapi bikin anaknya bahagia atau enggak Akhirnya aku memilih ya itulah Berat Bepar Amanda Karena apa ya ketika aku datang di dunia ini Pastikan disupport sama orang tua Tapi ketika besar Pastikan kita tahu jalan yang terbaik buat kita Sambungnya Amanda menjelaskan keputusannya Untuk terjun di dunia entertain Tidak didukung oleh orang-orang terdekatnya Namun karena ia merupakan pribadi yang idealis Amanda pun memilih untuk mengambil jalannya sendiri Setiap orang kan ada problem Anak itu kan pengennya bahagia aja Cukup Akhirnya untungnya aku Dan dengan yang sangat idealis ini Kok ambil jalan sendiri Walaupun tidak ada yang support Dan aku tidak masalah Kata Amanda Terima kasih Terima kasih